Intro Halo sahabat inspirasi, hari batik nasional diperingati setiap tahunnya pada tanggal 2 Oktober dan hari ini saya sedang memakai batik motif betawi dari Jakarta motifnya ada pola geometri yang merupakan ornamen betawi yang disebut gigi balang kemudian juga ada ikon kota Jakarta yaitu Monas dan ada juga ondel-ondelnya gimana keren kan? nah hari ini saya tidak sendirian nih mengenakan batik tapi ada yang lain juga yang mengenakan batik di hari batik nasional kira-kira ada siapa aja ya? yuk kita panggil! yang pertama ada Kak Salman Halo Kak Salman halo Kak Ara kak Salman hari ini sedang memakai batik ya kak? yuk bener banget di hari yang spesial ini aku sedang memakai batik truntum batik truntum kira-kira batik truntum ini berasal dari daerah mana sih kak? nah batik truntum ini berasal dari daerah Surakarta, Jawa Tengah dan merupakan salah satu motif batik favoritku karena motifnya yang elegan nih Kak Ara jadi batik motif truntum ini salah satu batik favoritnya Kak Salman ya Kak? iya bener banget dan fun factnya Kak Ara dan sahabat inspirasi motif batik truntum ini sering digunakan pada pernikahan adat Jawa jadi terkesannya sakral dan elegan tentunya jadi ketika memakainya terasa kesakralannya ya kak? iya bener banget wah keren banget sih kak oke terima kasih ya Kak Salman oke makasih Kak Ara nah sahabat inspirasi kita panggil yang kedua ada Kak Alya halo Kak Aya halo Kak Aya halo Kak Aya cantik sekali nih Kak Alya makasih Kak Ara kira-kira hari ini Kak Alya sedang memakai batik apa sih? hari ini aku pakai batik motif kaung Kak Ara batik motif kaung? iya nah batik motif kaung ini berasal dari mana sih? batik motif kaung ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta daerah istimewa Yogyakarta? iya nah sesuai dengan asal daerahnya ada gak sih keistimewaan batik motif kaung? ada dong Kak Ara salah satunya batik motif kaung ini merupakan batik yang paling klasik dan paling tradisional kayak yang sekarang aku pakai ini motifnya itu sangat sederhana ya kayak bisa dilihat ini berupa pola-pola geometris berupa lingkaran yang bersilang-silangan gitu wah bagus banget nih motifnya pola geometris yang bersilangan ya keren banget oke terimakasih ya Kak Alya terimakasih juga Kak Ara bye bye nah sahabat inspirasi mari kita panggil selanjutnya siapa ya yang bakal pakai batik motif dari daerah di Nusantara kita panggilkan Kak Rios Halo Kak Rios Halo Kak Ara Wah Kak Rios hari ini gampang banget nih sedang memakai batik ya Kak iya Kak bener banget jadi hari ini aku lagi menggunakan motif batik Mega Mendung yang berasal dari Cirebon nih teman-teman dari Cirebon ya Kak nah kira-kira kenapa sih dinamain batik Mega Mendung nah sesuai dengan namanya batik Mega Mendung ini berbentuk kumpalan awan-awan ketika langit Mendung wah seperti itu jadi sesuai namanya banget nih ya Kak iya Kak baik terimakasih Kak Rios sama-sama Kak Ara baik sahabat inspirasi kita panggil yang terakhir Kak Catherine Halo Kak Catherine Halo Kak Ara Wah Kak Catherine hari ini sedang memakai batik ya Kak cantik sekali terima kasih Kak Ara kira-kira hari ini Kak Catherine sedang memakai batik apa sih? kalau tadi teman-teman yang lain pakai batik dari Pulau Jawa nih hari ini aku menggunakan motif batik burung cendrawasi wah burung cendrawasi ya Kak kenapa sih Kak Catherine memilih motif batik burung cendrawasi untuk dipakai hari ini? karena burung cendrawasi ini merupakan hewan endemik yang merupakan kekayaan alam dari Pulau Papua nih yang mana dijaga dan dilestarikan bener banget makadar itu harus kita jaga ya Kak nah Kak Catherine jangan kemana-mana dulu karena setelah ini aku akan memanggil teman-teman yang lain untuk bergabung bersama kita Kak Alia, Kak Rios, dan Kak Salman nah sahabat inspirasi Indonesia memiliki banyak sekali motif batik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke maka dari itu jangan lupa untuk melestarikan dan bangga mengenakan batik Nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati